Ya, jadi sebelumnya, jauh sebelumnya memang sudah ada jembatan gantung dan jembatan ini satu-satunya tempat penyeberangan ke Pulau Ver. Jadi kita ini jembatan ini menyeberangkan dari tual langgur ini ya ke Pulau Ver. Nah, di seberang sendiri di Pulau Ver itu kurang lebih 3.000 penduduk ya. Nah, ini sangat vital sekali kalau kita lihat tiap pagi anak-anak sekolah lewat sini dan masyarakat juga lewat sini. Dan segala pusat perekonomian, pusat pemerintahan ada di seberang ini ya, di langgur ini. Jembatan ini termasuk jenis jembatan gantung ya. Jembatan gantung ini hanya untuk maksimum kendaraan roda dua. Nah, kalaupun roda tiga, bahwa material itu masih boleh, tapi jenis sepeda motor ya. Motor, bukan mobil, bukan bimu. Jadi hanya untuk motor saja dan berjalan kaki. Karena satu, pelaksananya cepat. Karena ini dulu sudah ada jembatan dan ini dibongkar dengan segera supaya lebih manfaat. Dan masyarakat yang di seberang pulau masih belum banyak memerlukan kendaraan yang besar, sehingga masih cukup difasilitasi kendaraan roda dua dan penyeberangan. Jadi kami masyarakat sayur, sangat bersuku dengan pemerintah, dengan jembatan baru. Cuma sekarang terdapat masyarakat roda empat. Bapak-bapak boleh lihat saya di luar. Itu banyak material di luar itu masyarakat mau membangun. Tapi bagaimana aksesnya masuk, seperti apa. Yang penting saya pertama itu penting jembatan. Waktu dulu di sekolah, pakai perayu, perahu ke sebelah, ke siperang baru ke sekolah. Pulangnya juga begitu. Nah ini termasuk bersyukur, Pak. Pemerintah termasuk, kalau bisa, pemerintah Jakowi, adakan jembatan yang besar, biar mobil bisa masuk, aktivitas apa bisa lancar. Pemerintah termasuk, kemudian 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 itu ada kecepatan distribusi barang, maupun distribusi jasa. Sehingga, ya, bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede. Tapi, jembatan antardesa, jembatan antarpulau yang seperti ini juga, ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung seperti ini. Antardesa, antarkecamatan, antarpulau yang kecil-kecil, saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa. Yeah.